Tidak sengaja, Eli sendak mendatangi Sila namun kedatangan seorang pria berjas hitam membuatnya mengurungkan niatnya. Abang, Sila tersenyum lebar melihat kedatangan dokter Leon. Iya Sila, kamu datang ke sini ya? Apa kamu mahasiswi kampus intropert? Tanya Leon. Sila mengangguk, iya bang, hee, jawab Sila. Leon tersenyum lalu mendekat dan mengelus kepala Sila. Abang ngapain di sini? Tanya Sila. Dosenmu itu tanteku sekarang? Jawab Leon. Berarti tantenya om Rapan dong? Tebak Sila. Leon mengurutkan keningnya, tak suka di saat bersama dengannya Sila masih ingat dengan Parel. Leon tahu Sila memanggil Parel adalah Rapan, karena Sila begitu terbuka padanya layaknya saudara kandung. Kami saudara sepupu jauh? Jawab Leon. Sama aja bang punya saudara sedangkan aku tidak? Jawab Sila. Bukankah kamu adikku? Berarti keluargaku juga keluargamu? Kata dokter Leon. Ham? Sila terlihat bingung. Ikut aku, Leon membawa Sila berjalan ke arah tempat ramai. Sila diperkenalkan oleh Leon pada kedua orang tuanya. Sementara Cici atau ibu kandung Leon menyukai Sila. Sila adalah gadis pertama yang dibawa Leon untuk berkenalan dengan kedua orang tua Leon. Tentu sebagai orang tua mereka mengerti ada maksud dari perkenalan itu. Tapi Cici dan suaminya tidak bisa berharap sebab saingan cinta putranya adalah tuan muda Pox Group. Sila yang sopan tentu menambah kesan baik di mata kedua orang tua Leon. Kenapa Sila? Tanya Leon. Maaf bang, aku mulai lelah tersenyum terus. Rangkut rasa mau patah. Guru Tusila memegang pipinya. Leon terkakelalu mengelus kepala Sila. Sila? Helm? Saud Sila menolak ke Leon. Apa kamu mencintai tuan muda Pox Group? Tanya Leon. Sila terdiam. Entahlah bang. Sila tidak tahu om Rapan dulu sangat menyebalkan tapi akhir-akhir ini dia sangat berubah. Lalu kamu menyukainya? Tanya Leon. Aku suka om Rapan menatapku bang. Jawab Sila dengan jujur membuat Leon terhenyak seketika. Lalu aku? Tanya Leon. Abang itu abangku, aku tentu tidak akan menyukai abangku sendiri. Jawab Sila dengan senyuman tanpa sadar. Hal itu malah membuat Leon terdiam. Senyum Leon memudar seketika melihat Sila yang tampak serius mengunyah makanannya. Tapi aku bukan abang kandungmu kan? Sila menolak ke Leon. Abang bilang apa? Tanya Sila yang tidak mendengar gumaman Leon. Lalu jika aku dekat dengan perempuan lain, apakah kamu cemburu? Tanya Leon. Cemburu? Ya tidak lah bang, jika perempuan itu memang perempuan baik-baik. Jawab Sila dengan enteng. Leon merasa sesak. Ya tidak bisa apa-apa karena gadis idamannya memang sangat polos. Sejak awal Leon mengajak Sila menikah namun gadis ini malah menganggapnya mengasihini Sila. Aku pergi dulu ya, tiba-tiba ada pasien. Ujar Leon menyembunyikan rasa sakit hatinya. Iya bang, jawab Sila tanpa tahu apapun, malah percaya. Sila mengedarkan pandangannya hingga matanya menangkap sosok Alice yang menatap ke arahnya. Eh, bukannya itu perempuan seksi yang ditolak oleh pria kejam ya? Pria yang tidak punya hati serta pri kemanusiaan, batin Sila menebak. Alice tersenyum palsu lalu mendekat ke arah Sila. Kenalkan Nona, namaku Alice. Kata Alice memperkenalkan diri dengan senyum palsunya. Sila tersenyum, apakah kamu sudah mupon dari si pria kejam itu? Tanya Sila dengan polos. Apa maksud Nona? Tanya Alice yang tidak sadar. Oh, aku melihat kamu menyatakan perasaan di tangga darurat tapi pria kejam itu menolakmu kan? Dasar tidak punya hati. Dia menolak perempuan seksi sepertimu. Kata Sila yang tidak sadar ucapannya didengar orang lain. Wajah Alice sungguh mau merah. Apa kata Nona Sila? Apa Alice menyatakan perasaannya pada Tuan Muda Faharel? Sila mengerutkan keningnya. Om Faharel, apa maksudnya? Batin Sila. Kamu sengaja mempermelukanku kan? Desis Alice dengan geram ke arah Sila. Maksudmu apa? Aku tidak tahu. Seharusnya kamu harus mupon dong. Untuk apa kamu mencintai pria yang tidak mencintaimu bahkan merendahkanmu? Jika aku jadi dirimu aku lebih memilih menendang laki-laki itu lalu memakinya sampai puas? Cukup. Alice yang tadinya ingin bermain cantik menjadi teman Sila malah terjebak masalahnya sendiri. Beberapa orang mendengarnya malah tergagak sedangkan Sila melihat arah lain. Pera itu kan sedang tergila-gila pada Nona Sila. Haha. Alice bodo sekali mengungkapkan perasaan ditolak. Bukannya mupon malah makin terobsesi. Apa dia tidak malu? Haha lucu sekali Nona Sila. Kamu jangan lupa Nona Sila. Adalah gadis pertama yang melabrak tuan muda kejam itu bahkan menamparnya di depan karyawannya di ruang rapat. Sila menelan salipannya bersusah payah. Jadi pria kejam yang tak punya perasaan menolak wanita di bawah tangga ini adalah om rapan. Kenapa aku tidak menyadarinya sama sekali? Batin Sila tersenyum kiku. Em, ma-maaf. Cicit Sila. Alice yang sudah terlanjur dipermalukan tidak bisa memaafkan Sila. Ia melenggam pergi meninggalkan Sila dengan tatapan semakin benci. Awas saja kau. Kau mempermalukanku. Batin Alice dengan penuh dendam. Sila menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sila tersenyum canggung menatap semua orang. Di kamar Sila, Sila menjatuhkan tubuhnya di atas ranjangnya. Ia menatap langit-langit kamarnya. Jadi om rapan yang menolak perempuan seksi seperti Alice tadi ya? Aku pikir dia sudah tante-tante. Seksi tapi nyatanya masih seumuranku. Kumamsila yang tahu Alice terlihat lebih dewasa tidak seperti gadis berumur 20 tahunan. Alice mahasiswi kampus yang sama dengannya. Dan hanya diangkatannya saja diundang oleh dosennya Alice diajar oleh dosen itu saja. Pagi-pagi, Sila melihat ponselnya dan terpekik melihat berita Alice yang menyatakan cinta pada Farel dan ditolak oleh Farel. Ya Tuhan, bagaimana ini aku tidak sengaja? Sila merasa bersalah karena membuat Alice diajik masyarakat. Sebelumnya, Alice orang model namun tidak terlalu terkenal karena perkataan Sila di acara dosennya. Kini Alice menjadi trending topic. Apa ada wartawan di antara kami semua? Dia malah memperkeru situasi aku dengan Alice. Decak Sila merasa pusing seketika. Sila, kamu? Aku tidak sengaja, kak. Bagaimana ini? Sila tidak bisa tenang menatap Fifi. Sila, tenanglah. Ini bukan salahmu. Kamu tidak salah. Ada orang yang membenci Alice. Dan kebetulan kamu mengetahui kelemahannya. Fifi membujuk Sila sambil mengusap oja Sila yang terlihat gelisah juga merasa bersalah. Tapi tetap saja karena aku mengatakannya semua jadi rumit, Sila. Fifi berusaha menenangkan Sila. Sila yang tidak bisa tenang mendatangi Alice yang ada di apartemennya. Fifi mengikuti Sila karena takut terjadi sesuatu pada Sila. Kenapa kamu tidak bisa diam, Sila? Kamu tidak bersalah. Kata Fifi sudah yang kesekian kalinya. Kak, bagaimanapun aku tetap salah. Jika aku tidak mengatakan padanya di depannya, pasti tidak akan terjadi hal ini padanya. Jawab, Sila. Dia benci padamu, Sila. Tuan muda mencintaimu. Ujar Fifi dengan geram. Sila menghentikan langkah kakinya. Apa Om Rapan bisa membantuku? Membantu apa? Tanya Pipi. Mengatakan sesuatu padanya. Jawab Sila hingga membuat Pipi semakin geram dengan kepolosan Sila.